Ya oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku Dirof SP Ya oke guys, jadi bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Ya oke cuy, jadi sesuai judul ya Kalian pasti udah tau Kali ini aku akan nge-review sebuah produk ya cuy Jadi kali ini kita gak akan modif-modif lagi ya kan Nah kali ini kita akan nge-review sebuah produk dari Changferi nih Kalau kalian pada tau Changferi si Ownernya tim mekanik malam Nah itu dia cuy Jadi aku mau nge-review sebuah produknya dari Changferi Itu adalah produk paket sabun cuci motor Plus engine degreasernya cuy Nah karena aku iseng, kepo, pengen nyobain Jadi aku langsung check out cuy di Shopee-nya Changferi ya tim mekanik malam Nah kalau kalian nanti mau ada yang samaan sabun cuci motornya Nah ini nih paketnya nih Jadi nanti kalau kalian mau beli sabunnya ini Kalian bisa cek di link deskripsi video ya Nah oke cuy berhubungan aku mau nyuci motor Yang kotor ini si Helios cuy karena si Helgon itu di dalam di kamar udah bersih-bersih Jadi kita akan nyuci si Helios aja ya kan Nah ini dia Isi dalam paket boxnya itu ada apa jebang gitu Nah isi dalam paketnya ini disini kita Karena ini aku paket Paket lengkapnya ya Jadi banyak itu dapetnya Nah ini yang pertama kita dapet stickernya nih ya Dari tim mekanik malam ya kan tuh Terus kita dapet sponsnya yang Ini ukurannya kecil Cuman pas di tangan sih Segengeman di tangan gini pas banget Megangnya Nah lalu kita dapet si sabunnya nih ya Ini sabunnya nih dari tim mekanik malam Aku pesennya yang 250 milik nih Ini sampo motor dan mobil Ini warna biru ya Ini aromanya aroma apa ini Sebentar aku harum guys Oh ini aroma bubble gum cuy Nih kalian bisa ciumnya wangi banget Tuh Pokoknya wangi banget lah ini aroma bubble gum Nih botolnya kayak gini Terus yang ketiga kita dapet apa ini Oh ini stiker lagi ya Stiker dapet dua nih Aduh kita keluarin aja lah Nih Nih Oh cuy kita dapet kuas cuy Nih kita dapet kuas cuy Tuh Ini mungkin nguas karena untuk Ini ya Engine degreasernya Jadi ini paket lengkap Aku beli yang sekalian ada engine degreasernya Jadi Berguna banget sih Nah Sebenernya Yang paling kepo dari produknya Mekanik malam ini Aku engine degreasernya ini cuy Karena kok di tiktok itu Sering banget FYP Kayak Apa-apa engine degreasernya itu Dari mekanik malam Mekanik malam Kayak aku kepo banget cuy Katanya emang bener-bener bagus ya Katanya Nah jadi nanti mau sekalian Aku coba tes disini nih Si crankersnya Helios ya Crankersnya Helios itu ya Kayak gini sih Kadaannya tuh Kotor buluk Coba ntar kita Apa coba tetes Tetes tipis-tipis aja Cuman ini nanti kita harus Wadahin Di wadah Ember lagi aja gitu ya Karena ini bukan yang Spray Bukan yang semprotan Jadi ntar dituangin dulu ke ember Baru kita olesin ke crankers cuy Nih Ini berapa milik nih 250 milik cuy Nih ya sama ya 250 250 Terus ini dapet apa cuy Sealant guard Oh Pengkilap body motor Oke cuy Mantep nih Dapet pengkilap body motornya juga nih Untuk Ya untuk body ya Untuk body cuy Nah Sealant guard namanya Ini tapi 100 milik cuy Tuh Ini kalau ini spray cuy Ini spray sebrotan tuh Enak nanti Ngaplikasiin ya Terus Lanjut lagi Oh yang terakhir ini udah cuy Yang terakhir kita mendapatkan Mik Apa Mikro fiber ya Nih mikro fiber Buat ngeringin si Body-bodinya Nah ini aku kira Waduh Jatoh guys Buset Nah ini aku kira Dapet dry microfiber ya Jadi yang Kalau ini kan Mikro fiber biasa tuh Kan ada juga tuh yang dry Mikro fiber yang khusus Untuk Handuk Ngeringin bodinya Cuman ternyata Dapetnya mikro fiber yang biasa cuy Yaudah lah Gapapa Isi banget ini Tapi Paket murah lengkap Gak lebih dari 100 ribu cuy Sumpah Ntar kalau kalian udah mau beli Terus langsung beli aja Ke Chang Perry Ya kan Chang Perry Tuting mekanik malam Nah oke Itu untuk si Isi-isi produknya Abis ini kita mau Nyuci-nyuci Si helis dulu Kita mau nyemprot Mau ngidupin air guys Ini juga Perlatannya sudah siap nih Disini semuanya Tuh Abis ini kita Nyemprotin dulu ya kan Oke Tuh ini waktunya kita Nyemprot Nyemprot Ya kan Ini kita Cuci-cuci dulu aja Semuanya Sekarang waktunya kita akan Nyabun Nyabunin guys Nyabunin Nah ini ya Si sponsnya Tuh Minyak Pencet tipis-tipis aja Nah ini dia si sabunnya Kita tuang Tipis-tipis aja Ya kan Set Kita pencet tipis-tipis aja Sudah Segini aja guys Ini tutup Tuh Masih full tuh Masih full Nah terus kalau udah Kita kasih air guys Ini Wangi Wangi bubblegumnya Kerasa cok Sumpah Ini busanya melimpah ya kan Nah sip Jadi ini busanya melimpah tuh 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 Oke kita langsung tes Cuci ke Yang body-body halus dulu ya Karena kalau kita Nyuci biar body halus dulu Ntar kalau udah kita bilas Buset Wangi cok Hai Wangi guys Mantap-mantap Wangi-wangi Oke Kita cuci Cuci dulu semuanya Nah kalau udah kayak gini kan Udah body atasnya semua tuh Udah disabunin Nah baru kita bilas dulu cuy Pake air ya Nah Jadi ini kita bilasin dulu semuanya Habis itu baru kita Nyabunin yang Kaki-kaki aja Ke bawah Jadi biar gak lecet Motor kalian terawat Sempurna Itu tips dari aku cuy Nah Bu wangi banget cuy Sumpah Wanginya bubblegum Joss lah Mantap Oke guys Waktunya sekarang Kita akan nyobain Si engine degreasernya ini ya Nah ini kita akan Cobain ke crankersnya Si helios ini Apakah bener-bener ampuh Yang kayak di tiktok itu Nah ini aku udah nyiapin Wadahnya ya Jadi ini Kita tuangin dulu kesini cuy Gak perlu banyak-banyak ya Masih segelan guys Tadi kalian dengarkan Kerak Yang ini kita tuangin Tipis-tipis aja ya Udah belum Segini Lagi Nah udah lah Segini aja dulu guys Tuh Ini ya Masih segelan tadi Kita simpen Set Nah oke Jadi caranya ya Biar dia itu Gak jamuran Gak timbul bintik-bintik Abis kita olesin ini Abis itu kita bilas lagi Pake sabun cuy Pake sabun motornya Jadi Gak cuman pake air doang Jadi biar Apa ya Biar gak timbul jamuran Gak timbul bintik-bintik Bintik-bintik jamur gitu Putih-putih Nah makanya Abis kita gosok-gosok Bilas air Abis itu Kita sabunin lagi cuy Gitu caranya Oke langsung Kita Testimoni ya Ini kita dapet kuasnya Dari Changferi Bismillahirrahmanirrahim Ini guys Ini kalo Kena cat katanya Bener-bener aman sih Kata Changferi Juga kalo kena Baut-baut titanium Katanya tetep Aman aja semuanya Udah dibuktiin sih Di Tiktoknya dia Oke ini kita Gosok-gosok kayak gini Yang lumayan lama ya Jadi kita Biar kita Lihat Ngebuktiin gitu Apakah ini bener-bener Berfungsi guys Cairannya Lihat ya Ini juga kenaan Kenaan baktiviti Kenaan Warna vele Kenaan Yang baut-baut lainnya Ini Tetep aman cuy Katanya cuy Nah oke Jika sekiranya Udah Langsung aja kita guys Kita coba Siram ya Nih aku deketin Aku coba siram Oke Satu Dua Dua Tiga Kita siram guys Oh iya cok Bener cok Kok bisa ya Iya guys Tuh Beneran Hilang tuh Kerak-keraknya tuh Tuh Jir Ini baru sekali oles Ini baru sekali oles Cairan Cairan Cuman kalau kata Sang Ferry Kalau mau lebih maksimal Kita Sampai Tiga kali Olesan lah Kita berulang-ulang Habis itu Jangan lupa disabunin Sip Jir lah Ternyata Mantep juga cu Cairannya cu Nih Ya udah sip Ini aku mau ke tahap Pengeringan dulu Habis ini aku mau nyabunin ini Kerenkes-kerenkesnya Biar enggak Bintik-bintik guys Oke Habis ini kita langsung Ke pengeringan aja Nggak pakai lama Nah ya oke guys Jadi juga sudah selesai Di tahap akhir Waktunya kita akan Finishing menggunakan Pengkilap body Dari mekanik malamnya Nah nih Oke jadi aku baru sadar Kalau Sebenarnya microfiber ini Ternyata buat Apa Ngelapin untuk si Pengkilap body ini cuy Bukan buat pengering Body Habis dicuci guys Nah Jadi ini waktunya kita Semprot Semprot ke body Halusnya kan Jadi biar makin Kincolong Yang pertama kita Kocok dulu Seperti biasa Kita kocok Tipis Ini kita buka dulu Tutupnya Sep Oke Ini taruh dulu Oke Ini ya Bodinya Kita Tuh Kita Semprot guys Ini aroma Ini aroma Ini aroma Aroma nanas Cuy Aroma nanas Langsung aja Kita Pelapin Ini akan Set 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 Tidak makin Kincolong Karena abis ini Si Helios Akan masuk ke kamar Lagi kan Akan tidur Set Oke guys Jadi Mantap cu Kincolong parah Tuh Nah ya oke cu Jadi udah selesai Nyuci motornya Langsung aku review Dari produknya Si mekanik malam Nah Kalau untuk sabunnya Sih ini Overall bagus Karena dia udah PH7 Udah PH netral Semuanya Jadi Aman buat seluruh Body motor ya Jadi dia Nggak bikin baret juga Pokoknya udah Bener-bener aman nih Udah PH7 Nah terus Busanya juga banyak Cui melimpah Kayak yang tadi kalian lihat Itu udah bener-bener Melimpah Banyak banget Apa Sabun Tuangin Dikit aja Dia udah Sebanyak itu Busanya Jadi kalian bisa Lebih irit Ini sabunnya Nah terus Untuk si sponsnya Juga ini Pas ya Di tangan tuh Cuman Ya kurang lebih Seginilah ukurannya Dan dia juga Tebel banget tuh Jadi dia Digengaman tangan tuh Waktu kalian ngegosok Body itu Enak lah Caur Nah Untuk si engine Digreasernya nih cuy Engine Digreaser Jadi kita Review ya Ke crankersnya Yang udah tadi kita Usapin Nah Tuh cuy Udah lumayan banget ya kan Tuh Udah Kinclong Bet kinclong Gak kayak tadi Sebelumnya tuh Nah Itu aja tadi Aku habis Dua Polesan aja ya Maksudnya Dua Apa Dua kuasan gitu Jadi yang pertama kuas Berapa menit Bilas Habis itu yang keduanya Itu aku baru dua kali cuy Nah Kalau tips kalian pengen Yang lebih kinclong lagi Si crankersnya ini Kalian harus ngulangin Sampai Tiga kali Atau empat kali Dan kalian juga Kalau ngerjain crankers Kayak gini Pakai engine degreaser Kalian itu harus telaten cuy Gak bisa cepet-cepet Gitu kayak Segini Sudah terus siram Mana kok Gak berubah Ya gak bisa cuy Kalian itu bener-bener Harus telaten gitu Karena kan dia juga Prosesnya lama Yang namanya kan Cairan Pengkerak Apa Cairan penghapus Kerak Noda di mesin gitu Jadi kan bener-bener Digosok dulu lama Jadi Nungguin Sampai Kalian Bener-bener Telaten lah Gitu Nah kalau udah telaten kan Baru hasilnya Keliatan kayak gini cuy Gitu Ini mantep sih Untuk si Engine degreaser Ya kan Ini dari Tim mekerik malam juga Aku bersih kerak Mesin tuh Nah untuk yang ke terakhir Sama lab microfibernya Disitu tuh Masih Nah dibalik inilah tuh Yang terakhir ini Untuk sealant guardnya Untuk si pengkila bodinya cuy Nah ini untuk si pengkila bodinya sih Menurut Menurutku ya Waduh ini kok Nggak fokus ini cuy Nah Untuk si pengkila bodinya Menurutku Ini aromanya enak Aromanya itu enak Cuman dia itu Menurutku Kayak agak terlalu Kental banget gitu cuy Jadi kayak Set Nyemprotnya itu kayak Kental banget gitu Jadi dia Netesnya itu Atau nyebar ke bodinya itu Lama banget Jadi perlu Bantuan Lap langsung gitu Karena tadi waktu aku nyemprot Nih itu cairannya kayak Kental banget gitu Kayak jelly jatohnya ya Mungkin entah kenapa Nggak tau juga kali ya Tapi Overall ya Bagus lah untuk si cairannya itu Nah Tuh Beuh Mengkilap cuy Tuh Ini ya Tuh Set Tuh Mantap lah Ini untuk paket segini Kalian nggak Nggak perlu ngeluarin uang Sampai 100 ribuan Pokoknya di bawah Di bawah 50 ribu Apa malah ya Di bawah 50 ribu Kalian Kalau nanti ada yang mau check out Jangan lupa Tukorannya nanti aku sediain di Link deskripsi Guys Sip Mantap Oke mungkin cukup sekian aja Kali ya Review gabut Dari produknya sih Tim mekanik malam Karena aku udah bener-bener Kepo Sebenernya Dari lama itu Sliweran Di FYP Tiktok Kayak produk-produknya Mekanik malam itu kok Banyak banget gitu Yaudah Jadi aku beli guys Yaudah sih Mungkin cukup sekian aja ya Kalau kalian masih Hade mau ditanyain Bisa komen di bawah aja Atau di Instagramku Jangan lupa follow Tiktokku ya kan Oke See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh